Assalamualaikum teman-teman pecinta keluarga Selamat datang kembali di channel saya Kali ini saya akan mengajak kalian untuk memasak bersama Ikuti sampai akhir video dan jangan di skip-skip Bumbu yang sudah saya siapkan 10 cabai merah, lengkuas, jahe dan kunyit 1 ruas jari, 10 kemiri, 4 siung bawang putih 1 sendok tektumbar dan setengah sendok makan garam 250 cc santan kental dari kelapa berukuran sedang Disini ada gula jawa, 10 butir bawang merah, daun sam Dan ini saya pakai lada buk Dan ini daging ikan lele Untuk resep bisa lihat di deskripsi ya teman-teman Nah ini lele sudah saya goreng tanpa bumbu ya teman Bumbu ini yang tadi ada dicobek sudah saya haluskan Oh iya tadi saya lupa belum saya kasih serai Bismillahirrohmanirrohim Kita mulai memasak Si bawang merah ini kita tumis sampai sedikit layu Kita oseng-oseng Kita masukkan juga serehnya Kita oseng-oseng kembali Setelah agak layu Kita bisa masukkan si bumbu uleknya Bumbu uleknya masuk ya teman-teman Di dalam bumbu ulek ini sudah ada gula jawanya Semuanya sudah saya ulek Kita oseng-oseng terus Sampai bau harumnya keluar Sampai warnanya kecoklatan Kita masukkan daun salamnya Biar tambah sedap Dan baunya semakin harum Kita oseng-oseng terus ya teman-teman Sampai warnanya semakin kecoklatan Tapi bukan gosong ya teman-teman Terus kita oseng Kita masukkan air secukupnya Tergantung selera Sedikit juga tidak apa-apa Karena nanti akan kita tambahkan dengan santan Oke kita oseng-oseng Masukkan santannya Semua saja dimasukkan Kita aduk-aduk lagi Pokoknya kita aduk terus Biar santannya tidak pecah Soalnya kalau santannya pecah Akan mempengaruhi Tingkat kekentalan dan kegurihannya Aduk-aduk-aduk terus Disini langsung Kita koreksi rasa ya Kita koreksi dulu rasanya Bismillahirrohmanirrohim Oke masih kurang garam Kita tambah garam Penyedap Kita aduk-aduk lagi Diaduk-aduk Dan disini saya koreksi kembali rasanya Dan rasanya sudah pas Kita masukkan Si ikan lele goreng Hati-hati dalam memasukkan ikannya ya Takutnya nyiprat Panas Pastikan semua lele terendam Biar bumbunya meresap sempurna Tutup dulu Sekitar 10 menit Nah Ini teman-teman Bumbunya sudah meresap 10 menit pun cukup Karena ikan dan bumbu sudah matang semua Alhamdulillahirrohim Matang juga masakanku Sekarang tinggal saya sajikan Dan saya carikan partnernya Yaitu Nasi Mak nyus teman rasanya Hmm Coba aja Mudah dan menyenangkan Kalau kita bisa memasak sendiri Terima kasih telah menunggu Sampai akhir dari video ini Silahkan Kalau berasa ini ada manfaatnya Monggo di share Jangan lupa ya teman-teman Like Subscribe Serta komennya Jangan lupa Bunyikan loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Terima kasih telah menonton